Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, this presentation created by Mutia Damayanti and Husnul Khatimah We are from the Gawulun Institute of Islamic Religion, Kisaran Asahan Pengertian Al-Fat Al-Fat adalah kata keterangan yang berfungsi untuk mendeskripsikan prep, yaitu kata kerja atau adjektif yakni kata sifat Jenis-jenis dan contoh adverb Number one, Adverb of Place and Direction Adverb of Place and Direction adalah adverb yang menyatakan tempat dan arah Dimana suatu hal dilakukan atau berada Bentuknya seperti kata Here, there, outside, inside, hung, waste, in that school, decide there must be on the desk Example Oh, very smart, there is sitting there There is adverb of Place Number two, Adverb of Namer Adverb of Namer adalah adverb yang menunjukkan cara atau bagaimana setihal dilakukan Bentuknya seperti kata Self Well, hurt, effort, grit, rumbling, clothing, by chance, but, care, by hurt, untrust, dan yang lainnya Contoh kalimatnya Example Remind Teddy heart Heart adalah adverb of Namer Contoh yang dia Something a song beautifully Beautifully adalah adverb of Namer 3. Airport of Time Airport of Time adalah effort yang menunjukkan waktu kapan suatu kejadian terjadi Bentuknya seperti kata yesterday, today, tomorrow, Saturday, night, last week, a month ago, next word, dan lainnya Example, I am studying English grammar now. Now is effort of time 4. Airport of Frequency Airport of Frequency adalah effort yang menyatakan frekuensi, seberapa sering sesuatu kegiatan dilakukan atau sesuatu terjadi Bentuk katanya seperti always, usually, normally, often, sometimes, affectionally, and simple Example, he usually conflate, usually is effort of frequency Advert of Purpose Advert of Purpose adalah kata keterangan yang menunjukkan sebuah tujuan atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Bentuk katanya seperti ini So, left, so, in order, because, so, dead, purposely, therefore, x, example, he is sick and therefore, he cannot work for today Dia sakit Dia sakit Dan karena itu, dia tidak bisa bekerja untuk hari ini Therefore, he is effort of purpose Number 5 Advert of Purpose Adalah kata keterangan yang menunjukkan untuk tujuan atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Bentuk katanya seperti kata so, left, so, in order, because, so, dead, purposely, therefore, x, example, he is sick and therefore, he cannot work for today Therefore, is effort of purpose Dia sakit Dan karena itu, dia tidak bisa bekerja untuk hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih